Kamera Canon AF35M 2 Kamera ini diluncurkan pada tahun 1979 Tepatnya pada bulan November Dan kamera ini menerima penghargaan Desain terbaik pada tahun 1980 Dari Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri Jepang Pada September tahun 1980 Kamera ini juga terbukti berhasil Di antara kamera serupa dari kompetisi Dan terjual dengan baik Produksi bisa mencapai 110.000 per bulan Itu pada paruh kedua tahun 1981 Ini sebagian digantikan oleh AF35ML pada tahun 1981 Dengan spesifikasi yang lebih tinggi Dan sepenuhnya digantikan oleh AF3M 2 Pada tahun 1983 Sistem fokus otomatis aktif Menggunakan dioda pemancar infrared dekat Dan dioda foto pin untuk menentukan posisi subjek Dengan triangulasi dengan cara yang mirip dengan pengintai gambar Ini berarti bahwa sistem tidak tergantung pada tingkat cahaya sekitar Dan mencapai tingkat akurasi yang tinggi Namun itu bisa tertipu oleh kaca Atau yang tidak transparan terhadap radiasi infra merah Area fokus otomatis ditandai pada jendela bedik Optik Galilea terbaik yang juga memiliki garis bingkai yang diproyeksikan Tanda fokus zona untuk dekat Sedang dan jauh Menyala untuk menunjukkan perkiraan area Yang telah dipilih fokus otomatis Tanda koreksi para lats dan lats Peringatan Pemeriksaan baterai dan goyang kamera Perbesaran jendela bedik 0,5 Kali dan secukupnya 85% dari area bingkai penuh 1,35 Lensa adalah Dari 35mm panjang fokus Dengan maksimum Aperture Dari f atau 2.8 Sebuah cincin Di sekeliling optik lensa Itu sendiri digunakan untuk menyetel kecepatan film ISO 25 Hingga 400 Yang ditunjukkan pada jendela kecil Bagian depan unit lensa Juga di sana Tetapi di bawah optik lensa itu Sendiri ada photoresistor Cadmium sulfida Atau CDS Untuk mengukur cahaya Lokasi ini di dalam jendela filter Berarti bahwa Metran akan di fungsi secara akurat Bahkan Dengan filter yang dipasang pada lensa Pengangkutan film sepenuhnya Otomatis di kedua arah Tetapi kamera Tidak dilengkapi dengan fitur Beban cepat Canon Film masih harus Diulirkan secara manual Lalu ke spol pengambil Sebuah lampu kilat Pintu graal dipasang Ini ditarik ke bagian atas kamera Sebelah kiri Dari perspektif pengguna Dan Diperpanjang secara manual Dengan melepaskan tanggapan Di bagian depan kamera Unit ini Memiliki Nomor panduan 14 Pada ISO 100 Dalam motor Dan menampilkan Exposure otomatis Dengan pengukur cahaya Kamera Serta mendukung flash Isi Juga di bagian depan Ada kontrol pengatur waktu Semua fungsi elektronik Merupakan daya Dari dua baterai A2 Atau AA Beberapa model terbaru Menggunakan daya Dari satu baterai Dua CSR5 Canon Japan Itulah Sekilas Ulasan Dari Kamera AF35M Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Ke teman-teman Subscribe Sub indo by broth3rmax Bersambung Per now Ke teman-teman Baik inc mari Berima allow Dari amento